Tantri Kotak dan sang suami Arda melakukan prank di stasiun KRL. Aksinya kali ini sukses membuat orang-orang yang ada di stasiun KRL Bogor sangat heboh. Dalam video, Tantri membagikan momen saat ia dan suaminya bekerja sama membuat para penumpang kereta terkejut. Awalnya mereka berpura-pura menjadi penumpang kereta dengan menyamar seperti karyawan. Kemudian sampai di stasiun Bogor, ia mengambil alih panggung yang sedang menampilkan musisi jalanan. Suaranya yang khas langsung mendapatkan banyak tepuk tangan sehingga membuat suasana begitu meriah dan juga sukses menjadi pusat perhatian kala itu. Banyak penumpang yang penasaran nih Besti dengan penyanyi yang menggunakan masker itu. Tantri kemudian membuka maskernya dan kembali menyanyikan lagu kotak. Seketika penumpang langsung mendekat dan ikut bernyanyi bersama, aksi prank Tantri dan Arda benar-benar berhasil. Penampilan di Changchuters menggemparkan RI Fest 2024 yang digelar 17 Agustus kemarin. Tria yang diketahui sedang dalam masa pemulihan akibat pingsan saat manggung beberapa waktu lalu terpaksa absen manggung. Meski berangsur membaik, namun Tria dikabarkan masih berada di rumah sakit. Alhasil, the Changchuters...